Aksi bejat seorang ayah di Banjarmasin diungkap penyidik Satreskrim, Poresta Banjarmasin. Seorang warga jalan kelain dilaporkan ke polisi dan kini harus mendekam di balik ciri ji besi atas dugaan melakukan pencabulan terhadap putrinya yang masih belia. Ironisnya, perbuatan bejat diakui terduga sudah berlangsung sejak 2015 lalu terhadap anak sulungnya. Tak cukup satu aksi tindak asusila diduga juga dialami anak kedua yang masih di bawah umur baru-baru tadi. Kasa Treskrim, Poresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian bersama Kanit PPA, Ibda Rizky Prawira membeberkan perbuatan tak terpuji ini didasari keinginan ia yang tak ingin menikah lagi pasca istrinya sakit. Terduga diamankan polisi usia melakukan tahlilan tiga harian sang istri yang baru saja wafat. Untuk prosedur itu kami pasti dan harus melaksanakan dengan pendampingan dari psikologi. Karena kita nggak tahu ini apakah berdampak pada psikologi dari si para korban ini. Si anak-anaknya kan? Karena kalau nggak salah, berapa hari yang ibu meninggal? Setiap hari. Nah, tiga hari sebelumnya ibunya meninggal barulah terungkap. Untuk motifnya dia dengan, dia ke Abdul Rahman tidak mau menikah lagi. Jadi dia beringinkan untuk melakukannya dengan anaknya sendiri. Karena dia tidak mau melaksanakan dengan orang lain. Karena jika dengan orang lain, dia pengennya itu bakal menikah lagi. Itu yang dihotelkan oleh beliau. Untuk modusnya, dia majak jalan ke dua anaknya. Salah satunya misalnya mengajak ke rumah nenek dengan menginginkan bahwa dia diberikan hotel baru. Namun, sesampainya di perjalanan, anak-dua anaknya dibawa ke hotel. Jadi, dia selalu bersubat. Untuk pertama kalinya, kedua anaknya sempat menolak. Namun, terutama yang paling kecil. Cuma setelah itu dipaksa oleh ayah yang tersebut, maka terjadi lah persubat. Atas perbuatannya, terduga kini dijerat Undang-Undang Nomor 81 Ayat 3 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara dan dikeberi. Nina Megesari, Duta TV Banjar Masim.